Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih melakukan serangkaian kegiatan saat berada di Paris, Perancis. Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, membicarakan hubungan kerjasama yang luar biasa dalam sepak bola antara keduanya. Sebelumnya pemirsa, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Internasional Olympic Committee, IOC di Paris, Perancis. Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Paris, Perancis. Prabowo menyatakan apresiasinya kepada Presiden FIFA yang telah memberikan kesempatan kepada Indonesia melakukan transformasi sepak bola bersama FIFA. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang hubungan kerjasama yang luar biasa antara FIFA dengan Indonesia. Prabowo juga menekankan pentingnya dukungan dari FIFA dalam upaya pengembangan sepak bola di tanah air. Pada kunjungan ini, Prabowo juga antusias diberi kesempatan melakukan football challenge dan merasa senang menerima bola dari Presiden FIFA. Sebelumnya, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Internasional Olympic Committee, IOC di Paris, Perancis. Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan Indonesia dengan komunitas olahraga internasional. Pertemuan ini menggaris bawahi pentingnya kerjasama internasional dalam membajukan olahraga untuk menginspirasi generasi muda di seluruh dunia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Komite Internasional Olimpiade memberi Prabowo cindramata medali olimpiade hasil rancangan pendiri IOC pihak Deku Bekhtang. Selain itu, Prabowo juga sempat menghadiri upacara pembukaan Pesta Olahraga Dunia 2024 di Sungai Saint-Paris, Perancis. Kedatangan Prabowo di acara pembukaan disambut langsung Presiden Perancis Emmanuel Macron sebelum upacara pembukaan dimulai di Istana Kepresidenan Elysee di Paris, Perancis. Meski hujan turun dalam upacara pembukaan, Prabowo tetap memberikan dukungan secara langsung. Tim TV One menggabarkan.